Dina Raraga ngeruah-ruah milang kalah kemerdekaan Anuka 78 Republik Indonesia PT PLN Persero, mere diskon spesial kanunga langgan, Dina Promo nyalakan kemerdekaan 2020 lho. Ngelewatan etap program pelanggan PLN bakal nampak voucher tambah daya kelawan harga spesial, 1 tas sekali transaksi di marketplace PLN Mobile, minimal Rp 78.000 per transaksi. PT PLN Persero Netahargen diskon spesial, keranunga langgan ngelewatan program promo nyalakan kemerdekaan 2020 lho. Ngelewatan etap program pelanggan PLN bakal nampak voucher tambah daya, Dina harga spesial Rp 170.845, kersakali transaksi di marketplace PLN Mobile, minimal Rp 78.000. Eta Promote mengerupa ketak ngerah-rehah milang kalah kemerdekaan K78 Republik Indonesia. Marketplace mengerupa salah seji fitur dina aplikasi PLN Mobile, anunya yagakan rea produk kalisterikan anungi rut palanggan, kawas kendaraan listrik, pakakas elektronik, sarta mengpirang produk UMKM kawas unak anik anonik, baju, kadaharan turinuman. Eta Program Promote, Ancokunen pelanggan desa kum na golongan tarif daya, tim imiti O450 VA, tepika O4.400 VA, kalawan pilihan daya akhir maksimal 5.500 volt ampere. Eta Promote ditarapkan tisaprak tanggal hiji tepika tilu, puluh hiji Agustus 2020 tilu. Cek General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia, Program Nyalakan Kemerdekaan 2020 tilute di jejeran, terus maju ke Indonesia, punjul, kalawan sumangat ngerojong UMKM asal Indonesia. Eta Program Geker ngerojong pelanggan Anubokakar penyumpulan kabutuhkan listrik, kawas waragat Anuka Dongkang. Dengan promo kebihan kemerdekaan 2023 ini, PLN berharap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong kemanfaatan listrik untuk jangka panjang. Semoga dengan layanan spesial ini, masyarakat dapat terluasa menggunakan listrik dan memanfaatkan secara maksimal. Dina Nas Nasna ngaliwatan tetap promo, pihak PLN umajak masyarakat keringa mengfaatkan promo tambah daya PLN, tepika tilu 17 Agustus 2020 tilu. PLNG bakal satekah polah mendalkan inovasi Pangladen, kerenyumpulan sakum naka butuh listrik, sarta ngerojong masyarakat pulih satu tasa salat COVID-18. Iwana Kurniawan, Bandung TV